Saudara, saya menghati masih saja ada komentar miring tentang apa yang terjadi di Gaza. Sedikit dari mereka yang condong membela Israel. Untuk hal itu, saudara mari kita coba simak apa yang pernah diungkapkan oleh Kia Haji Yashim Ashari dalam fatwa jihadnya tentang bagaimana sikap menghadapi penjajian. Kata beliau, hukum memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan kita adalah fardu'ain bagi setiap orang Islam, sekalipun orang Islam itu fakir, orang yang miskin. Kemudian, hukumnya orang yang meninggal dalam peperangan melawan nikah serta komplotannya adalah mati syahid. Dan hukumnya orang yang memecah persatuan kita sekarang ini wajib dibunuh. Nah, itulah fatwa jihad yang disampaikan oleh Kia Haji Yashim Ashari. Nah, resulis jihad inilah yang kemudian, atau fatwa jihad inilah yang kemudian menggerakkan ratusan ribu pemuda khususnya di daerah Surabaya dan sekitarnya dibawah pimpinan Bung Tomo untuk bersemangat melawan Belanda berpuncak dengan dirobeknya bendera merah putih biru di Hotel Oranya. Yang kemudian, peristiwa itu diperingati sebagai Hari Pahlawan 10 November. Saudara, apa yang penting untuk kita ambil pelajaran? Bahwa Kia Haji Yashim Ashari telah menunjukkan kepada kita bagaimana seorang Muslim haruslah selalu berpikir dan bertindak berdasarkan ajaran Islam. Islam sama sekali tidak membolehkan seorang mendolimi orang lain, tapi juga tidak boleh membiarkan diri didolimi, apalagi dijajah, dikuasai, dan di eksploitasi. Haji Yashim Ashari juga menunjukkan bahwa jihad adalah ajaran Islam sebagai bentuk dari perlawanan terhadap kezolimu. Nah, cara pandang Islam ini mestinya harus selalu ada pada setiap Muslim. Dipakai dalam memandang setiap persoalan dan dalam usaha mencari solusi atas berpikir persoalan itu, termasuk dalam soal krisis Palestina. Dengan cara pandang yang benar, insya Allah akan didapat solusi yang benar. Nah, nyatalah, saudara, perang di Gaza itu bukan hanya ada di sana, ternyata juga ada di dalam pikiran. Ini yang kemenunjukkan tersebut dengan istilah war in mind. Nah, salah satu faktor penting memenangkan perang di lapangan adalah memenangkan perang dalam pikiran. Jadi, sekian banyak manusia di muka bumi ini yang tidak sedikit telah terpengaruh oleh berbagai narasi pro-zionis. Dari sanalah muncul keberpihakan dan pembelaan. Salah dalam pikiran akan salah pula tindakan atau pembelaan. Menyedikan sekali kalau ada seorang Muslim justru membela zionis Israel. Karena salah pikir, salah pembelaan. Demikian.